Jadi maksud saya memberikan baparan singkat ini Maksud saya memberikan baparan singkat ini Supaya para dokter, terutama dokter-dokter spesialis Yang mungkin di rumah sakitnya tidak dipakai Untuk bahana intensif Tahu walaupun mungkin sedikit Apa itu dokter intensif Jadi ini saya lewati yang bagian depan-depan Ini kita Pentingnya program intensif dokter Dokter sebagai ujung toba utama dan terdepan Dalam pelayanan kesehatan Jadi untuk meningkatkan kompetensi dokter Untuk membentuk dokter yang profesional Untuk meningkatkan untuk pelayanan kesehatan Maka diadakanlah program intensif dokter Nah mungkin kalau diadakan survei Ternyata lulusan-lulusan fakultas kedokteran ini Merasa tidak mampu menjadi dokter layaran primer Tanpa melalui proses intensif Ini mungkin sudah dilakukan penelitian oleh para pakar Makanya diadakanlah program intensif Kemudian latar belakangnya juga Karena terjadi perubahan perubahan di Indonesia Mengenai program pendidikan kedokteran di Indonesia Mungkin kalau pas zaman saya dulu kan Koas Terus pendidikan kedokterannya lama Koas langsung menangani pasien Tapi sekarang mereka tidak boleh Langsung menangani pasien Jadi hanya dengan apa yang perubahan di Indonesia Dengan model Jadi mereka melakukan peperiksaan dengan model Kemudian karena tutupan juga Setiap warga negara pernah menggelorek pelayanan kesehatan Dan negara bertanggung jawab atas penyediaan Pasien kes yang layak Kemudian terjangkau Nah ini latar belakangnya juga Bahwa Yang mempunyai mohonan melakukan praktek kedokteran Adalah yang sudah memiliki SPR SPR kemudian wajib memiliki SIP Sedangkan mereka ini belum Mereka ini belum Jadi waktu mereka mahasiswa Waktu mereka belum lulus Mereka tidak boleh menangani pasien Nah ini selama masa kepanetraan klinik Sebagai Koas Tidak dibenarkan lagi menangani pasien secara maniri Tanpa supervisi yang ketat Yang bertanggung jawab terhadap pasien adalah DPCP Jadi mereka masih belum mandiri Dalam menangani pasien Sewaktu mereka Koas Kalau Koas zaman dulu kan mungkin Sudah menjahit Kayak saya jadi tukang menjahit dulu Di poli bedah Eh di video bedah itu Saya malas buat status Tapi saya menjahit terus Kalau mereka kan belum boleh Nah ini bedanya Program pendidikan Kedokteran yang dulu Dengan yang sekarang Kalau KPK ini yang sekarang Sedangkan KPD ini yang dulu Yang dulu itu kan 10 semester Kemudian profesinya 4 semester Kalau yang sekarang Sekarang Saya jadinya kedokteran 7 semester Profesi dokter 3 sampai 4 semester Kalau yang dulu pasien jadi obyek Kalau sekarang pasien bukan obyek Jadi mereka Tidak bersertuhan langsung dengan pasien Terus kemudian ada undang-undang Pendidikan kedokteran Bahwa intensif ini Mahasiswa yang telah lulus Dan telah mengangkat sumpah Sebagai dokter Atau dokter gigi Harus mengikuti program intensif Yang merupakan bagian dari penempatan Pancip sementara Dan itu dihitung sebagai Masa kerja Nanti kalau misalnya Mereka minta Surat rekomendasi Untuk menghitung masa kerja Dari rumah sakit Intensif adalah Pemahiran dan Pemandirian dokter Yang merupakan bagian dari program Penempatan pancip sementara Paling lama 1 tahun Tetapi kalau mereka ada Ada pelanggaran Atau mungkin ada kurang Kurang kasus Mereka Bisa diperpanjang Tapi itu jarang Dan itu Apa ya Kalau sudah ekstrim ya Bisa diperpanjang Pemahiran dan Pemandirian dokter Jadi mereka ini Memang sudah Sudah dokter Sudah punya STR Tapi STRnya STR intensif Dan nanti Disini akan dibuatkan SIP intensif Jadi hanya berlaku Di rumah sakit Dan di puskesmas Di luar itu Tidak berlaku Ini tujuannya Memberi kesempatan dokter Baru lulus Untuk melakukan Praktik kedokteran Dengan pendampingan Sesuai SKDI Supaya menjadi dokter Yang profesional Nah ini mereka sudah punya STR kewenangan intensif Untuk Sebelum mereka berangkat Kesini mereka sudah punya STR Disini Jadwal-jadwal Kegiatan intensif Minggu pertama ini Selain perkenalan Nanti ada Kredensial Jadi sebelum mereka Melaksanakan tugas Terutama yang di rumah sakit Mereka akan Dikredensial dulu Oleh komite medit Baru minggu kedua Nanti mereka bertugas Sesuai rotasi Masing-masing Kemudian ini Wahana Bidi Ada syarat-syaratnya Rumah sakitnya Bus kesemasnya Dan ada catatan Di bawah ini Adanya komite medit Yang bersedia Menjadi Pembimbing medis Jadi Pembimbing medisnya Itu nanti Anggota Anggota komite medit Ya Memang kami harapkan Kesediaan dari Dokter-dokter spesialis Yang ada di rumah sakit ini Menjadi Pembimbing medis Kalau saya Dokter Ernie Itu sebagai Pendamping Jadi yang Seperti apa ya Seperti sutradara Jadi pembimbingnya Nanti para dokter spesialis Kegiatan beserta Bidi dirawat inak Ini seperti yang Di pedoman Adalah seperti ini Menerima pasien baru Kemudian Membuat dan Melengkapi rekam medit Pasien baru Yang ditangani Bersama DBCP Terutama ini Kalau misalnya Memang diperlukan Oleh DBCP Mereka siap membantu Mereka kesini Mencari pekerjaan Kemarin Kemudian melakukan Follow up Pasien baru Yang ditangani Di bangsa Menangani Kegawa daruratan Pasien Kemudian mengikuti Visitasi Visitasi dokter spesialis Mereka ini sudah Sudah TLS Sudah TLS Mereka belum TLS Belum ya Belum TLS Jadi ini mungkin Nanti melalui Kredensial Anak akan diberikan Gunanan Nanti Satu Minggu Jadi kalau misalnya Ada tugas Tugas-tugas yang lain Yang jangan sampai Kalau bisa jangan sampai Melebihi 40 jam Kalau lebih dari 40 jam Dalam satu minggu Mereka harus diberi Kompensasi Karena Kompensasinya Nggak usah BPA itu Bantuan Baitan biaya hidup Mereka dapat Baitan biaya hidup Jadi Mereka memang Tidak boleh Menuntut Apa yang Tidak diberikan Jadi kalau Misalnya rumah sakit Memang tidak sambung Memberikan Apa Jasa medis Atau Reward Rupa Uang Mereka tidak Boleh menuntut Mereka kemarin Malah menuntut Pekerjaan Jadi mereka Minta dilatih Supaya mandiri Jadi kita turuti saja Nah ini ada Pelanggaran-pelanggaran Indikator Iwahana Indikator kerja Mereka itu Adalah Punya target 400 kasus 5 laporan Kasus Satu Dipresentasikan Di forum Ilmiah Rumah Sakit Kemudian 100 tindakan Medik Yang akan Dibagi Dalam beberapa Tindakan Kami mohon Nanti Untuk para Pembimbing Dokter-dokter Spesialis Untuk membimbing Mereka Terutama Dalam Presentasi Satu Satu Lakoran Kasus Yang akan Dipresentasikan Di forum Ilmiah Rumah Sakit Karena Mereka ini Jumlahnya Banyak 21 Orang Jadi Mungkin Nanti Kalau Dalam Satu Bulan Mungkin Ada Beberapa Yang Maju Presentasi Lakoran Kasus Dan Kami Mohon Agar Waktunya Tidak Mepet-mepet Di Belakang Karena Seperti yang Kemarin Mepet-mepet Ini Tapi Saya Buka Sudah Sampai Yudisium Mereka Belum Laporan Kasus Karena Ada Ada Musibah Jadi Ya Kita Tapi Kalau Bisa Sebelum Januari 2019 Laporan Kasus Itu Sudah Selesai Karena Di Pertengahan Januari Itu Kami Harus Melakukan Yudisium Jadi Sebelum Januari 2019 Sudah Selesai Semua Laporan Kasus Yang Dipresentasikan Yang Empat Itu Maju Dengan Kami Dengan Pendamping Dan Dihadiri Semua Peserta Tapi Kalau Misalnya Nanti Ada Yang Bersedia Dari Pembimbing Yaitu Dari Spesialis Untuk Memberikan Masukan Atau Hadir Memberikan Bimbingan Kami Dengan Senang Hati Menerima Dan Kami Mohon Kalau Ada Yang Bersedia Kalau Tindakan Medik Ini Satus Ini Ada Beberapa Misalnya Pasang Impus NGT Mungkin Nanti Dilakukan Di Bukide Atau Di Ruangan Atau Di Bangsal Kemudian Kemudian Ada Budah Budah Minor Budah Minor Nah Ini Tindakan Medis Yang Wajib Dilakukan Memasang Impus Kateder Jahit Luka Budah Minor Pasal NGT Partus Partus Normal Minimal Dua Kali Dulu Sebelum Ditargetkan Seperti Ini Di Objek Itu Mereka Memang Sudah Ditargetkan Partus Normal Lima Ya Dok Ya Lima Nah Ini Ternyata Dari Kiti Pusat Minimal Dua Tapi Kalau Lebihkan Berarti Lebih Bagus Kemudian Nanti Setelah Melakukan Tindakan Medis Kami Mohon Nanti Dokter Dokter Jaga Atau Dokter DPCP Atau Mungkin Kalau Saya Di ruangan Juga Sebagai Pendamping Jadi Setelah Mereka Melakukan Tindakan Untuk Bukti Sahnya Mereka Benar Benar Melakukan Tindakan Kami Mohon Langsung Membukkan Tanda Tandakan Di Format Yang Mereka Punya Soalnya Takutnya Nanti Ngomongan Dikasih Percaya Aja Sih Percaya Cuma Sahnya Sah Ya Sahnya Terus Untuk Ini Apa Ada Borang Yang Nanti Mereka Tulis Juga Jadi Borang Itu Isinya Kasus Kasus Yang Minimal 400 Itu Nanti Juga Kami Mohon Dokter Jaga Di UKD Walaupun Di Ruangan Atau Dokter Pembimbing Di Ruangan Atau Di Poli Nanti Kalau Mereka Menuliskan Borang Yang Dicatat Dari Pasien-pasien Yang Mereka Tangani Kami Mohon Bersedia Untuk Ngecek Ngecek Sedikit Bener Kira Kira Terus Kemudian Ada Tanda Tangan Komentar Atau Koreksi Yang Sifatnya Untuk Perbaikan Mereka Kami Mohon Kesetiaannya Sebetulnya Dari Kemarin Kemarin Tapi Karena Mereka Numpuk Jadi Dokter Jaganya Nggak Mau Tahan Ini Karena Yang Sebelumnya Sebelumnya Mereka Numpuk Memang Nyerahkan Saya Numpuk Jadi Kalau Numpuk Itu Pengalaman Yang Dulu Dokter Jaga Nggak Mau Karena Numpuk Jadi Kalau Ini Sebetulnya Harian Jadi Tugas Mereka Harian Tapi Kalau Harian Agak Susah Ini Mereka Kan Nengayani Pak Seri Jadi Menulis Itu Mereka Foto Bulu Biasanya Foto Setelah Selesai Dikerjakan Di rumah Nah Baru Ditulis Diborang Karena Nggak Mungkin Mereka Masih Ada Pasien Yang Nggak Mereka Sipuk Nulis Borang Nggak Mungkin Mereka Sudah Nah Terus Untuk Jaga Dibu 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 Dari Evaluasi Kemarin Mereka Minta Dilatih Untuk Mandiri Jadi Mereka Kan Sebetulnya Memang Sudah Dokter Tapi Tetap Harus Ada Pendamping Pendamping Itu Bukan Cuma Saya Tapi Dokter Jaga Sebagai Pendamping Sewaktu Melayani Fasin Jadi Mereka 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 Itu Memang Dibolehkan Kalau disini Dibolehkan Annesis Pemeriksaan Fisik Dan Usulan Terapi Ya Usulan Terapi Terus Kemudian Mereka Dibolehkan Juga Nanti Tangga Tangan Di Status Kalau disini Dok Dibolehkan Tapi Tetap Dokter Jaganya Mungkin Kalau Memang Percaya Ya Tidak Meriksa Tapi Kalau Misalnya Masih Raku Mau Diberiksa Ya Itu Lebih Bagus Dan Dokter Jaga Juga Tanda Tangan Di Samping Tanda Tangan Dokter Intensif Terus Kalau Misalnya Diizinkan Oleh DPCP Nanti Mereka Akan Melakukan Konsul Jadi Konsul Nanti Dokter Intensif Mereka Memang Benar Benar Yang Prerode Ini Akan Membantu Dokter Jaga Di UGD Ya Mereka Memang Mau Menjadi Supaya Lebih Mandiri Jadi Ibaratnya Dari Asam Besef Terutama Yang Di UGD Kalau Di ruangan Kan Tidak Karena Di UGD Kompetensi Dokter Rumuh Disitu Kemudian Mereka Harus Konsul Mereka Tetap Konsul Jadi Nanti Mereka Kalau Dijinkan DPCP Mereka Yang Konsul Sebaiknya Mereka Yang Aktif Jadi Kalau Kompanis Sejap Sejaga Dengan Kita Tindakan Medik Dengan Memasang Infus Gitu Kan Mereka Pasti Tau Yang Mereka Yang 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 Mereka Bisa Bisa Lupa Mereka Mereka Nggak Boleh Numpuk 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 Dokter Jaganya Lupa Yang Mana Bener Enggak Makanya Kalau Numpuk Dokter Jaga Wajar Menolak Kalau Numpuk Terus Nanti Pak Kalau Periode Yang Dulu Farmasi Itu Minta Sempan Datangan Mereka Jadi Mereka Boleh Nulis Resel Jadi Farmasi Minta Tempel Tentangan Kalau Bisa Yang Ini Juga Begitu Jadi Mereka Juga Diizinkan Untuk Menulis Resel Berarti Dari Bu Safira Ada Readback Komunikasi Sesi Sesi Khususus Sama Ruter Safira Sebagai Pogja PGRS Pelaporan Pelaporan Pasien Pencatatan Kemudian Juga Ketika Konsum Seperti Apa Mungkin Harus Ada Waktu Khusus Mereka Kita Berikan Nanti Kalau Bisa Ini Kan Kasus Yang Dikumpulkan Mereka 400 Itu Ada Perbagian Yang Di Puskesmas Ada Yang Di Rumah Sakit Kalau Bisa Kalau Saya Usul Dan DPPJP 7 Jadi Dari 400 Yang Mereka Tulis Itulah Yang Mereka Tangani Jadi Mereka Bukan Menulis Yang Ditangani Oleh Dokter Jaga Jadi Yang Ditangani Oleh Mereka Tapi Memang Didampingi Oleh Dokter Jaga Jadi Bukan Mereka Hanya Menyalin Yang Dokter Jaga Apis Tapi Mereka Mereka Memang Memang Berpikir Memang Apa Ya Memberikan Memeriksa Anamnesis Memkonsul Seperti itu Tapi Memang Kan Ada Dokter Jaga Jadi Supaya Mereka Menangani Pasien Itu Secara Menyeluruh Tidak Hanya Anamnesis Atau Pemperiksaan Fisik Saja Tapi Memang Itu Nanti Didampingi Oleh Dokter Jaga Mereka Kan Juga Ada Nilai Dari Diskusi Diskusi Memberikan Argumentasi Misalnya Seperti itu Memberikan Usulan Itu Mereka Dimilai Juga Jadi Nanti Kapan Kapan Saya Nanya Ke Dokter Jaga Mana Yang Dokter Intensif Yang Asik Mana Yang Aktif Boleh Mereka Tapi Dari Sering Jadi Nanti Bisa Tahu Dokter Intensif Namanya Siapa Saya Melihatnya Dari Situ Benar Tahu Kami Harus Lihat Iya Kalau Tadi Sudah Percaya Mereka saya lapor gitu tapi harus saya bareng-bareng kita dulu ya periksa terus memastikan ini itu yang nanti harus dilakukan begini-begini benar gitu ya Jadi memang gini memang dia memang apa ya tujuannya itu untuk mati intensi gimana cara konsul itu tapi nanti tetap berdamping itu kan mungkin yang bisik-bisik kita bisa berdamping misalnya kurang-kurang itu atau kalau mungkin nanti dpjp-nya pasti nanya-nanya kan makasih kalau dia dibiarkan sendiri mungkin ada yang kurang-kurang tetap bisa tapi sebaiknya sih dari komite medik usul saya memang harus dikembalikan lagi ke dpjp kenapa saya takutnya nggak semua dpjp yang mau dipastikan mana nih dpjp yang di rumah masyarakat yang mau mereka konsul terus gini saya nggak bisa kalau mungkin disini kan ada 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 opsin anak kalau dalam itu justru sebetulnya bagus di itu dulu minta mereka tapi dulu maaf saya malah saya nggak mau karena alasannya gini supaya nanti intensifnya pintar konsul pintar lebih pintar tapi saya nggak mau kan kalah kita nanti sama isipnya karena saya sekarang nggak jaga ya nggak apa-apa nah nggak tapi memang ini apa ini tuntutan mereka waktu kemarin evaluasi yang isip terakhir memang mereka minta jadi kita berikan saja jadi ini mungkin nanti saya tanya informasi dpcp itu kalau mereka seperti itu dibesarkan aja lagi ya ya minimal 10 kali setahun 10 kali setahun 10 kali setahun per orang per orang ya kira-kira bisa nggak nah itu setiapnya kan maksudnya pada pindah maksudnya itu ya 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 kalau di bahasa kulit terserah ya saya sih ya 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 Terus waktunya itu cukup ya untuk seorang, bahkan kalau dia kan kesempatan untuk kasus badan binawa tahu dia di Poli Nah Poli itu berapa lama mereka? 2 minggu 2 minggu itu, kita kan operasi elektif itu yang hari kerja berapa? 10, 2 minggu ya, 5 minggu berarti 5 hari kan ya kan? Jadi 10 hari Nah itu kan setiap hari ada kasus, kasus badan binawa Lalu bisa tertemui lah itu, kalau sehatnya 10 kali Kalau misalnya ini ditulis begini, kalau tidak bisa dipenuhi di rumah sakit bisa dilanjutkan di bus kesemas Tapi sepertinya bus kesemas selalu merucuk Enggak sebenarnya bisa dibilang ditawarkan dulu kepada intensif, kalau intensif merasa tidak bisa baru dirucuk Gitu aja Anu pak masalahnya, alatnya katanya pak? Kata dokter bus kesemas tadi alatnya katanya Memang kasusnya ada, tapi alatnya yang ada Alatnya katanya menghati ikan katanya Hating aja katanya gak ada alat, kok gak ada alat? Sampai kesini padahal lokanya cuma disini Di tiga, tiga, tiga Ciga Nah kalau misalnya, misalnya nanti iki mau mengadakan pameri sosial Misalnya menjaring yang, lipom-lipom, matrum-matrum Sipun sisinya pasti mah ya Oh ya, ya, ya Nah gitu Sangat masalah Bagus itu Ya, 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 ya Terima kasih Jika dari saya, maaf kalau akan membimbingkan, kami mohon nanti para pembimbing, dokter spesialis, dan pembimbing di UBD untuk terjaga juga. Kami mohon bantuannya, supaya adik-adik ini nanti menjadi dokter yang profesional, yang mungkin lebih baik dari kita. Amin. Terima kasih.